Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamariel Ngasaratiku Sumawar Dhani atau Akrab dikenal dengan nama Gusti Nurul adalah putri tunggal dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro 7 dari Permaisurinya Gusti Kanjeng Ratu Timur Ayah Gusti Nurul adalah seorang Ningrat dari Solo yang beristrikan putri dari Kasultanan Ngayok Yakarta Hadi Ningrat Ibu Gusti Nurul adalah putri ke-12 Sultan Hamengkubuono 7 dari Permaisuri ke-3 Nama asli ibunya adalah Geraimur Sudarijah KGPA Mangkunegoro 7 sendiri adalah pemegang tampu pemerintahan Mangkunegaran dari tahun 1916 sampai 1944 Gusti Nurul terkenal memiliki paras dan cantik karena kecantikannya Pada saat itu Gusti Nurul menjadi primadona di kota Solo dan didambakan para tokoh negara Mulai dari mantan Perdana Menteri Sultan Sahrir yang biasa mengirimkan kado melalui sekretarisnya kekediaman Gusti Nurul di Pura Mangkunegaran ketika rapat kabinet digelar di Yogyakarta Gusti Nurul juga didambakan oleh Kolonel GPH Jati Kusumo, salah seorang prajurit militer Yang menarik adalah mantan Presiden Soekarno yang juga tertarik dengan Gusti Nurul namun Konon kalah bersaing dengan Sultan Sahrir Tokoh negara lainnya yang mencoba meminang Gusti Nurul adalah Sri Sultan Hamengkubuono 9 yang memiliki 9 orang selir Namun semua tokoh tersebut tidak ada satupun yang berhasil memikat hati Gusti Nurul Putri bangsawan ini memutuskan untuk menerima pinangan seorang militer berpangkat letnan Kolonel yang bernama RM Surjo Sujarso Kecantikan Gusti Nurul yang termasyur ini juga dibarengi dengan kepiawayannya menari Suatu kali di usianya yang masih 15 tahun Gusti Nurul diminta datang secara khusus untuk menari di hadapan Ratu Wilhelmina di Belanda Tarian tersebut dipersembahkan sebagai kado pernikahan Putri Juliana Menariknya, saat itu rombongan dari Mangkun Negaran tidak membawa gamelan untuk mengiringi tarian Gusti Nurul Tarian itu diiringi alunan gamelan yang dimainkan dari Pura Mangkun Negaran dan dipancarkan melalui solose radio Fereniging yang siarannya bisa ditangkap dengan jernih di Belanda Gusti Nurul juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang membidani berdirinya solose radio Fereniging stasiun radio pertama di Indonesia Bersia 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 Terima kasih.